Ceramah tuh enaknya yang pulang-pulang tuh senyum-senyum gitu loh. Nyalain motor walaupun mogok tetep senyum karena itu ceramahnya asik kan gitu. Moh-mumet judulnya ya. Moh-mumet. Ceramah-ceramah yang kita rindukan tuh adalah ceramah yang benar-benar bisa sejuk. Jadi kita mendengar pun positif energinya tuh tersebar gitu. Terus di luaran sana kita juga kata Habib seleng punya jamaah. Itu banyak juga mereka juga senangnya yang santai-santai. Jadi kalau mungkin dengan caranya Habib ini emang kitanya juga nyaman. Jamaah si selengker sini juga nyaman. Santai tapi muatannya rasuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala siddina Muhammadin. Miftahiba birahmatillah adadama fi almillah. Salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam. Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun antum berada. Selengkers. Dimanapun berada di dunia maya maupun dunia nyata. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu-tamu istimewa yang punya jamaah luar biasa. Jadi jamaah pengajian saya itu kalah, kalah jauh. Ya kalah? Kalah jauh. Dan ini suatu kehormatan buat saya didatangi tokoh-tokoh nasional dan internasional. Di kanan dan kiri. Dan mudah-mudahan insya Allah menjadi juga tokoh-tokoh interakhirat. Amin Allahumma. Amin. Bukan cuma tenar di dunia, tapi juga insya Allah tenar di akhirat dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah. Nah saya janji sama beliau-beliau nanti hari Jumat. Insya Allah hari Jumat, kajian Jumat malam Sabtu. Saya akan menjelaskan ilmu dari seleng. Ya ilmu dari seleng. Tapi Jumat malam Sabtu. Sekarang sedikit aja apa namanya? Gimana tuh? Nah ilmu dari seleng gimana? Tepatnya yang menyanyikan di sebelah kiri saya. Yang gitarin di sebelah kanan saya. Bersama teman-temannya yang saat ini belum bisa hadir di sini. Insya Allah suatu saat bisa reuni semua di sini insya Allah. Ya insya Allah. Kemudian yang menggubah lagunya di sebelah kanan saya. Judul lagunya Cinta Kita. Ya begini ya. Cinta Kita. Cinta Kita. Lirik lagu itu sangat indah, luar biasa. Akan saya jelaskan Jumat malam Sabtu. Tapi dari judulnya judul. Ini versi Habib Novel atau Mas Novel ya. Terserah Antum mau panggil saya. Saya kan udah ngomong yang panggil Habib. Boleh, Mas boleh, Pak boleh. Kalau dia ya Alhamdulillah. Berarti saya. Mudah, mudah ya. Mudah. Kalau udah ya Alhamdulillah. Karena itu semua sebutan sayang ya. Sebutan sayang. Cinta Kita. Ini satu judul yang buat saya sangat luar biasa. Karena kita diajak untuk mengenal kebesaran cinta. Jangan sampai cinta kita itu rusak. Dan jangan sampai cinta kita itu musnah. Jangan sampai cinta kita sirna. Karena cinta itu diletakkan di dalam jiwa untuk abadi bersama kita sampai ke surga. Amin. Insya Allah. Nah saya pengen tanggapan di sini kok bisa ngarang cinta kita ini awalnya itu Pak. Wangsitnya dapat malam hari, siang hari atau jangan-jangan lagi naik motor. Awalnya itu bercerita ngobrol ke istri itu. Bukan curhat bukan ya? Ya curhat juga. Oh curhat juga. Insya Allah. Jadi apa karena kita suka berantem bukan gara-gara kita gak cocok tapi karena ada orang ngomongin kita akhirnya. Jadi kita akhirnya apa namanya curhatnya itu bilang bahwa walaupun orang bicara apapun kita gak boleh. Gak boleh terpengaruh. Gak boleh terpengaruh ya. Jadilah cinta cinta kita. Ternyata syairnya itu setelah saya pelajari dan saya rasakan dan sedikit dengan video klip yang saya otak-atik bersama kawan-kawan dalam hitungan menit. Ya saya tunjukkan kepada beliau-beliau ini ternyata juga kaget. Wow ternyata lagu ini jauh lebih dahsyat dari sebelumnya yang sudah dahsyat. Dirasakannya lebih universal. Lebih universal. Cinta kita. Dan yang dibutuhkan dalam hidup ini cuma satu, cinta. Mangan-mangan yang penting. Cinta. Tresno. Apa artinya kalau makan tanpa? Nasi. Betul juga sih. Makan tanpa nasi. Ada lontong sih. Ada lontong. Bayangkan ada lontong, ada nasi, kemudian gak ada cinta. Rasanya hambar. Hambar. Makan seinapapun kalau gak ada cinta ya gak enak. Makanya cinta ini suatu yang sangat mahal. Nah saya pengen dapat nasihat dari beliau-beliau satu persatu. Sedikit nasihat buat saya dan teman-teman. Nanti juga saya mau ngasih nasihat. Jadi kita juga bertukar nasihat. Wadawa sobil haq. Itu memang tugasnya mu'min kan saling menasihati. Silahkan. Bebas ngobrol apapun. Uangnya nanti bisa jadi juga kok. Aman gitu ya. Apa ya? Bebas. Dari pengalaman hidup gitu. Insya Allah satu kalimat kita itu terkadang bagi kita biasa. Tapi didengar orang lain jadi luar biasa. Seperti judul lagu ini yang tadinya sekedar obrolan suami istri. Ternyata didengar oleh Mas Novel ini. Bisa tadi saya nonton barang-barang kan saya bergetar. Dan kalau boleh nangis saya udah nangis tadi. Cuman kan malu ketahuan saya nangis gitu kan. Malu. Hati saya betul-betul bergetar muncul. Rasa aku Indonesia gitu. Aku Indonesia itu terasa betul tadi ya. Ya cerita soal lagu-lagu seleng aja ya Bip. Siap. Apa seleng tuh bukan hanya band membuat lagu dan bernyanyi. Tapi memang dari awal niat kita adalah untuk bercerita, memberi semangat, mengajak kebaikan, mengajak orang damai. Jadi kita percaya lewat lagu, lewat lirik, lewat nada itu bisa membuat perubahan. Jadi misi kita seleng di dalam lagu-lagu dan liriknya memang dari awal kita niatkan untuk itu. Jadi jelas ya misinya seleng adalah menciptakan perdamaian dimanapun. Biar orang bisa hidup damai, senang. Kalau bahasa Jawa nyenang noati ya. Menyenangkan hati orang menghibur orang sehingga muncul tadi bisa semangat, bisa saling mencintai. Ini dari Mas Bim Bim ya. Masya Allah. Sekarang kalau dari Ivan. Ivan benar kan? Ivan betul. Masya Allah. Asal topi yang gak dibuka aja. Saya pangling karena kalau waktu gitar kan tanpa topi gitu ya. Begitu waktu topi sampai ini agak pangling. Ya sen adalah sama yang tadi Mas Bim Bim bilang. Jadi dalam menjalankan seleng ini bermusik gitu. Kita bersama saya sama Mas Bim Bim, sama kakak tahun ini udah 26 tahun. Sudah 26 tahun sampai 27 tahun wala. Nah ini kan akan kebersamaan kita mustahil bisa terjadi seerat ini tanpa adanya cinta saling peduli juga gitu. Karena juga kita ya kepedulan kita, kita mau ngeliat ada sesuatu perubahan yang baik untuk minimal untuk Indonesia. Dan insya Allah bisa membuat perubahan buat dunia juga. Dan kita awali dengan kita coba belajar untuk memperbaiki diri kita masing-masing gitu. Jadi kan kita juga punya cerita juga waktu era kita dulu sempat kena narkoba. Itu jadi pelajaran yang luar biasa gitu. Jadi manusia itu bukan masa lampau. Manusia bukan juga masa depan. Manusia itu saat ini, saat engkau masih mehembuskan nyawa. Itulah kamu manusia. Jadi kita saat ini apa itu, kalau kita mau belajar dari masa lampau, kita baik di sini, maka masa depan kita akan indahnya luar biasa. Dan saya cukup senang, Masya Allah. Saya itu hampir gak pernah, jarang sekali nyambut tamu sampai di jalan tadi. Kecuali teman saya. Kecuali teman saya. Tadi saya keluar dari rumah, saya sambut di depan, kemudian mobilnya salah jalan pula ya. Lama di luar tadi saya. Hapir susulin kan, lama di luar gitu. Teman-teman sampai, siapa tamunya? Ya teman saya. Ya tamunya teman? Teman saya. Kalau teman saya, jemput bandara pun saya sih siap. Saratnya te-teman. Kalau bukan teman ya lain cerita ya. Lain cerita. Teman kan menyenangkan ya. Teman menyenangkan. Nah ini yang di sebelah kiri saya, saya baca komen-komen kalau beliau lagi nyanyi itu katanya. Mangap saja gak keluar suara. Orang sudah, Masya Allah. Katanya begitu ya. Punya apa namanya? Daya magic. Daya magic dengan bukan cuma suara, penampilannya dirinya. Nah saya pengen nasehat dari beliau. Gini, kalau saya lihat Habib novel ini mengajarkan rasa percaya diri ke murid-muridnya. Atau ke adik-adiknya atau ke jemaahnya atau ke teman-temannya. Karena itu penting. Kayak tadi contoh kecil yang aku lihat. Coba edit secepat mungkin untuk ngasih lihat. Itu kan sebetulnya Habib lagi ngajarin anak-anak ini untuk bisa kasih lihat kemampuan lo gitu loh. Dan itu penting. Rasa percaya diri ini balik lagi tentang yang Habib bilang kalau aku di atas panggung. Aku tuh kalau di atas panggung memang macan lah ya. Tapi di atas panggung aja. Begitu di bawah saya manusia biasa seperti sama aja. Tapi kalau di atas panggung aku berusaha untuk percaya diri. Supaya pesan-pesan kebaikan yang seleng bawa itu bisa masuk ke hati. Tapi kalau kita nyampeinnya gak percaya diri, malu-malu. Pesan kan susah nyampeinnya gitu loh. Tapi kalau saya lihat malam hari ini Habib ngajarin ke jemaahnya, ke teman-temannya rasa percaya diri. Karena percaya diri itu penting. Dengan rasa percaya diri, kita bisa jadi apa aja yang kita mau. Tadi juga Habib bilang segala macam skill diajarin. Karena itu penting begitu lu keluar ke dunia yang berat sana. Kalau kita skillful, kita bisa jadi apa aja. Siap hidup ya. Siap hidup. Siap hidup. Jazakumullah. Jazakumullah. Nasihatnya Alhamdulillah. Nah ini sudah nasihatnya belum lengkap. Karena ada beberapa temannya yang ada kepentingan yang belum bisa hadir juga malam hari ini. Insyaallah lain waktu saya juga bisa dapat nasihatnya. Nah sahabatku dimana penonton berada. Penasaran gak Habib Novel menjelaskan ilmu dari seleng. Rahasia dibalik lagu cinta kita. Rahasia dibalik lagu cinta. Kita penasaran Jumat malam Sabtu. Yang bisa hadir-hadir. Yang gak bisa hadir lihat di Youtube. Yang Jumat gak bisa hadir lihat di Youtube. Ya lihat saja rekamannya. Setelah itu potong-potong videonya. Share. Nah insyaallah nanti di akhir Desember. Saya dengar ya. Saya dengar di Desember ya. Entah tanggal berapa. Wallahualam seleng akan buat ulang tahun yang keempat puluh ya. Empat puluh tahun seleng di GBK rencananya. Nah saya harap kawan-kawan ikut meramaikannya nanti. Insyaallah saya juga akan hadir. Insyaallah. Insyaallah saya akan hadir dengan satu syarat. Dengan satu syarat. Lagu cinta kita harus dinyanyikan. Dengan satu syarat. Insyaallah saya akan hadir di akhir. Atau di akhir bulan ya Desember. Tanggalnya Wallahu Alam. Kemudian sebelum sampai di sana katanya mau jalan-jalan keliling Indonesia. Karena memang angka empat puluh ini angka sakti. Mau cari empat puluh kota. Saya juga gak tahu mau kemana saja itu. Katanya juga mau ke empat negara ya. Pokoknya serba empat ya. Ya mudah-mudahan manfaat insyaallah. Bismillah. Insyaallah manfaat. Dan saya tadi ngajak. Kalau bisa ya ulang tahunnya juga pergi ke Mekah ke Madinah. Kita siap gitu ya. Katanya siap. Kalau diajak itu seperti diawari jeruk gitu ya. Gak nolak gitu ya. Gak nolak. Gak nolak. Insyaallah. Memang angka empat ini penuh rahasia. Hanya orang-orang yang paham, yang paham. Yang gak paham gak usah apa. Paham. Dan hanya yang paham yang. Yang paham. Angka empat ini penuh rahasia. Dan sesuatu yang indah dibalik angka empat. Jangan coba dicari tahu. Nanti saja Jumat malam Sabtu. Cinta kita. Kita akan kupas ya bersama. Ada yang nanya, Habib kenapa kok seleng sampai bisa duduk sama Habib. Saya juga mau nanya ini. Kira-kira model-model dakwah macam apa ya. Sebetulnya yang digemari sama masyarakat. Masyarakat itu sukanya model dakwah yang bagaimana. Orang duduk ngajar. Atau yang seperti apa. Saya juga penasaran itu. Karena saya kan selalu belajar. Masing-masing mungkin punya pandangan untuk menutup sesi ini. Silahkan. Yang easy, yang simple. Karena mungkin hidup udah cukup semerawut. Jadi kalau datang untuk duduk mendengarkan cerama itu enaknya yang pulang-pulang itu senyum-senyum gitu loh. Nyalain motor walaupun mogok tetap senyum. Karena itu ceramanya asik gitu. Moh-mumet judulnya ya. Moh-mumet. Simple. Aku pengennya dengerin sesuatu yang simple, nasihat yang simple. Tapi kepikiran terus sampai tidur. Siap. Masya Allah. Tezak mulai heran. Selain baru rilis single, kita bikin lagu buat hadiah ulang tahun NU ke-100. Udah bisa dilihat di Youtube tuh. Salah satu penggalan kalimatnya adalah ketika ulama berdiri itu menyejukkan dunia. Jadi apa ya, cerama-cerama yang kita rindukan tuh adalah cerama yang benar-benar bisa sejuk. Jadi kita mendengar pun positif energinya tuh tersebar gitu. Insya Allah. Siap. Siap. Iya, Bib. Kita kan anak band nih, Bib. Kita sukanya sesuatu yang santai-santai. Yang gak terlalu berat-berat lah. Terus di luaran sana kita juga, kata Habib, seleng punya jamaah. Itu banyak juga. Mereka juga senangnya yang santai-santai. Jadi kalau mungkin dengan caranya Habib ini emang kitanya juga nyaman, jamaah si selengkers ini juga nyaman. Santai, tapi muatannya merasuk. Dan setelah dengar itu emang semangat. Kita jadi semangat. Makasih sahabatku dimanapun antubada, selengkers dimanapun antubada. Malam ini resmi saya jadi selengkers. Resmi ya. Karena saya akan mensyarahkan lagunya, betul kan ya? Dan sudah bilang insya Allah nanti Desember akan hadir insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Hidup ini pesan ayah saya, almarhum, cuma satu. Seneng no hatimu. Jadikan hatimu senang ya. Dan senangkan orang lain. Selama itu tidak dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya pelan-pelan saja berjalan terus. Tujuannya jelas kok. Tujuannya pengen bahagia dunia, bahagia. Akhirat, pesan saya sebagai Wong Solo, Ojo Mumet. Jangan bu, pusing ya. Itu lagunya banyak yang tentang jangan pusing itu saya lihat. Saya pelajari, ada kan. Cuman insya Allah manfaat. Terima kasih. Dan untuk kru yang ada di depan saya yang tidak tersorot kamera ya. Di depan saya ini tidak tampak di layar. Banyak orang-orang yang bekerja dan berjasa. Mudah-mudahan semuanya dapat pahala yang besar. Amin. Jazakumullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.